Intro Potensi sumber daya alam yang dimiliki calon daerah otonomi baru provinsi kota Waringin dinilai cukup besar baik dari potensi pertambangan, perkebunan sawit, perikanan dan sektor yang lainnya Hal tersebut disampaikan oleh legislator praksi PDIP Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah, Peri Haidir bahwa rencana lokasi ibu kota provinsi kota Waringin sangat strategis karena letak geografisnya berada di tengah-tengah antara 5 kabupaten pendukung yakni Kabupaten Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, Lamandau, dan Kabupaten Sukamara Wakil rakyat dari daerah pemilihan 2 Kalteng meliputi Kabupaten Kota Waringin Timur dan Seruian ini juga menyampaikan bahwa ia juga sepakat dan mendukung daerah otonomi baru tersebut Menurut anggota komisi 1 bidang pemerintahan, hukum, dan keuangan Kalteng ini bahwa proses mewujudkan daerah otonomi baru provinsi kota Waringin memang membutuhkan biaya dan waktu yang cukup lama dikarenakan berkaitan dengan banyak hal, baik persyaratan dan juga dana Namun tidak salah jika segala sesuatunya dipersiapkan dari sekarang Tutup Peri Haidir Dari Kota Palangkeraya, Muhammad Nur Jurnal TV melaporkan Terima kasih telah menonton!